Jirigen dari ukuran 1,5 liter hingga 5 liter ini menumpuk di halaman kantor Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu Siang. Jirigen ini selanjutnya diisi minyak goreng cura bersubsidi oleh pegawai kelurahan, LPM, hingga ketua RT yang dijual seharga 14.000 rupiah per liternya. Ada 7.000 liter minyak goreng cura yang disalurkan distributor dan pihak kelurahan untuk warga Gakin di 36 RT, di mana warga cukup menitipkan jirigen dan uang ke ketua RT dan ketua RT yang akan membantu mendistribusikan minyak. Upaya ini untuk mencegah terjadinya kerumunan saat dilakukannya operasi minyak goreng cura ini. Kelurahan Gunung Samarinda Baru bekerjasama dengan salah satu distributor minyak goreng cura, yaitu Raja Walimusindo, melaksanakan kegiatan operasi pasar minyak goreng cura yang diperuntukkan para Gakin khususnya di wilayah kelurahan Gunung Samarinda Baru. Hari ini totalnya ada sekitar 7.000 liter atau 7.000 kilogram diperuntukkan Gakin khususnya yang ada di wilayah kelurahan Gunung Samarinda Baru. Harga per liternya adalah Rp14.000 sesuai dengan harga ecerah tertinggi dari pemerintah. Nanti kalau sudah tercukupi Gakin yang ada di wilayah Gunung Samarinda Baru, baru kita melangkah berikutnya warga yang rentan terhadap miskin. Di wilayah Gunung Samarinda Baru ada 36 RT di sini. Dan polanya kita adalah yang dianterikan itu jerigennya lewat koordinator masing-masing ketua RT. Dalam rangka untuk kita mengurangi kerumunan supaya kegiatan ini dapat berjalan, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Adanya minyak goreng cura ini disambut antusias warga yang membutuhkan untuk keperluan dapur menyambut Hari Raya Idul Fitri. Antusias warganya sangat lumayan bagus dan sangat menyentuh sekali ke masyarakat. Jadi perlu kita kalahkan lagi pengadaan minyak goreng atau di kemudian harinya. Karena antusias warga sangat bagus sekali. Kebutuhan meningkat mas ke menjelang lebaran ini banyak yang sangat memerlukan. Jadi di pasar-pasar atau di mana-mana pun banyak yang memerlukan. Jadi untuk kegiatan di kelurahan ini sangat membantu sekali bagi warga masyarakat kami. RT Bapak ada berapa orang Pak? RT saya full kuotanya 38 orang. Jadi per RT kan kita ada kuotanya. Jadi kita full semua Pak. Penjualan minyak goreng cura rencananya akan dilakukan selama 3 hari. Dan diharapkan bisa menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan minyak goreng murah. Januari Subandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timor. Selamat menikmati.